Hai ya Halo selamat datang di channel solusi mobil kita ya seperti di judul video video ini akan menjelaskan bagaimana caranya mendeteksi penyebab mesin pincang atau berput pada nisan mobil Nissan Grand Livina ya masalah ini sebenarnya sering terjadi pada Nissan Grand Livina terutama mobil keluaran tahun-tahun lama 2010 ke bawah atau 2012 2012 ke bawah ya jadi mesin seperti ini berbunyi dan agak geter menandakan pembakarannya ini tidak sempurna kita coba cabut soket coil nomor 4 nah ternyata semakin parah berarti coil nomor 4 masih bagus ya berarti kemungkinan ada di nomor 1 2 atau 3 soalnya coil nomor 4 masih bagus oke karena coil nomor 1 2 dan 3 ada di balik intake manifold kita harus buka intake manifold terlebih lebih dahulu ya oke langsung cus 5 uzang-onor 1 2 3 4 5 6 8 10 nah ini intake manifold sudah terbuka kita buka shortcutnya lalu kita buka baut koil nah ini koil nomor satu ternyata tidak apa-apa nomor koil nomor satu cuma dia sudah warna pelangi selanjutnya koil nomor dua nah ini koil nomor dua nah ini ternyata yang kebakar koil nomor dua jadi apinya bocor jadi pengapiannya tidak sempurna mengakibatkan mesin pincang atau merebut coba cek nomor tiga dan nomor empat kalau nomor empat sih sudah saya pastikan ini pasti enggak papa walaupun belum saya buka tapi kita cek aja semua akan enggak papa nomor nomor tiga nomor empat nomor empat juga enggak papa oke sebenarnya bisa diganti ininya aja cuma kalau di dealer foto yang ininya harus diganti satu set saya nggak bisa diganti enggak papa ini tadi kita ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke koilnya sudah diganti dan inteknya juga sudah dipasang selanjutnya akan saya starter untuk mengetes apakah dia masih pincang atau sudah sembuh nah mesin sudah gak pincang lagi ya pengapiannya sudah sempurna sudah gak ada koil yang pocor oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati